Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umat TV gimana kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini saya bagikan tips dan tutorial seputar paket atau kartu atau operator Indosat nah jadi tutorial kali ini itu tentang Bagaimana cara pinjam pulsa Indosat 2021 Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya kemudian aktifkan loncengnya supaya telah langsung melepaskan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya Oke tanpa bahasa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi disini cara pinjam pulsa Indosat 2021 udah satu caranya cukup gampang disini kalian tinggal masuk saja ke aplikasi panggilan atau telepon kalian kemudian disini kalian tinggal ketik yaitu bintang 505 pagar nah kemudian disini kalian tinggal pilih Indosat ya guys atau panggil nah maaf layanan pulsa darurat saat ini tertidak tersedia kami akan segera mengabari anda nah jadi disini kalian bisa lihat kalian tinggal pilih yang nomor 9 saja ya guys ketik 9 lalu kalian kirim karena ini merupakan berikutnya Oke disini kita ketik nah kemudian disini kalian tinggal pilih yang nomor 4 yaitu pulsa darurat kemudian kalian tinggal kirim nah setelah itu kalian akan menerima SMS ya guys disini terima kasih permintaan anda sedang diproseskan akan segera mengirim SMS notifikasi Oke jadi disini kalian tinggal tunggu saja SMS nya guys untuk mendapatkan atau pinjaman pulsa Indosat ini baik mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara pinjam pulsa Indosat 2021 semoga tutorial ini bermanfaat jika tutorial ini bermanfaat share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye